Mbah Dimas, salah satu paranormal yang mampu menerawan perjalanan hidup seseorang dengan media pasir, kerang, kain hitam, dan kayu. Saya dari tahun 2000 dan memang punya keanehan dari kecil. Saya banyak sekali dibully ketika saya kecil, tapi memang yang aneh itu membuat menjadi luar biasa. Apa mulanya merasakan keanehan seperti apa? Oh dari kecil saya sudah aneh, sudah melakukan hal-hal yang aneh juga, bisa melihat hal-hal yang aneh juga. Dan saya dibully karena keanehan saya, saya bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat, bisa melihat hal-hal yang di masa yang akan datang, dan segala macam. Saya dari sekolah sudah dipanggil oleh para pejabat untuk membantu mereka. Kemudian saya baru benar-benar jadi profesional tahun 2006. Sehari-hari, saya kegiatannya selain praktek sebagai paranormal, saya juga tidak traveling, melihat tempat-tempat yang luar biasa di seluruh Indonesia. Kadang-kadang saya juga dipanggil untuk ke keluar negeri, dan saya juga sangat sayang sekali dengan keluarga saya. Walaupun kegiatan saya sangat luar biasa sibuk, tapi saya sebisa mungkin menyempatkan diri berkumpul bersama keluarga saya. Hal yang paling sulit ditembus apabila misteri guest itu tidak jujur. Yang saya baca dengan kenyataan, tidak sesuai dengan pernyataan dari misteri guest. Karena kadang-kadang tiap privasinya setiap orang itu, dia berbeda-beda ya, ada yang mau dibuka, ada yang tidak mau dibuka. Yang paling sulit adalah ketika saya menghadapi orang yang tidak jujur, itu dia. Program Sukma ini unik. Karena setiap praktisi dicoba untuk menguak, mencoba untuk diulik. Siapakah yang menjadi misteri guest? Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan sebuah rahasia-rahasia tidak pernah terungkap di tayangan manapun. Makanya selalu lihat dan yang nonton Sukma Hanyadian TV.